Kita dikembalikan ke perindahan, jadi perindahan itu yang selaku pengelola pasar disitu Nah, secara otomatis ini perlu diskusi yang banyak karena masing-masing beda Jadi ada beberapa, ini pernah saya omong soal MCK, dia beda dengan loss Makanya kontrak sampai sekarang itu belum keluar, itu karena mereka takut ini bertabrakan dengan aturan Ini bisa dipahami, karena untuk menghitung pendapatan di WC itu, itu berdasarkan orang masuk Dan itu harus kartis, dan dimana-mana itu pakai kartis, Pak Rasipan Karena sebagai hitungan, karena hitungan berapa uang yang masuk itu, itu berdasarkan orang yang masuk MCK itu Kita tidak bisa, makanya sampai sekarang kontrak itu belum dikeluarkan Kontrak yang ada selama dengan para simpan itu, kita lihat itu per tahun Tiap tahun diperpanjang Nah, kita para simpan mereka mengeluarkan diri sendiri, tidak pernah berkonsultasi dengan pihak pertama Setelahnya mereka yang disebut pihak pertama Nah, dalam kontrak itu kan yang menjadi kewenangan para simpan itu adalah mengelola Sesuai dengan kontrak yang ada Dan itu tidak, bangunan pemerintah ini kan tidak bisa diperubah, Pak Rasipan Itu juga saya mau berdaruh, Pak Pak Pak, itu cuma sampai tinggi Kalau kita lihat itu asalnya keramik licin, kena air licin sama orang banyak jatuh Itu saya berbagi keramik kasar Nah, mole-mole begini yang harus istilahnya sebelum Bapak kerja, Bapak mau perbaiki Minimal ada komunikasi dengan mereka Sehingga apa yang sudah Bapak keluarkan selama ini Ya, mereka bisa jadi apa untuk mereka lihat itu untuk kontrak selanjutnya Yang Pak Pak mau sekarang kan kontrak itu dilanjutkan terus Iya, Pak Tapi sekarang, Pak Pak, berapa unit? 3 unit, kan? Iya, 3 unit, Pak Oke, mungkin hal-hal ini, Pak Pak dulu kita mendiskusikan lagi dengan pemerintah Iya, Pak Pak Jadi, bukan saya pak dulu interveni, tidak? Sehingga ada banyak lagi dengan pemerintah, kami diskusinya tuh Saya tahu dari Bapak Bapak, kenapa saya umum tadi, saya bilang, Bapak, keluarkan selama 20 juta Nah, ini kan yang dibangkan diskusikan ini Orang yang sudah masih keluar keluar, bagaimana kompensasinya Jalan keluar ini bagaimana, ini yang saya punya maksud Dari dalam, tetapi sekarang keluar Mungkin awalnya ya sepi Tapi untuk ke depan, kalau seandainya kita bina terus Atau kita jadikan tempat kemparan itu terpisah Dan terus menerus Dan masyarakat atau pemerintah sudah mengetahui tempatnya di mana Itu pasti dengan sendirinya akan berubah ke depan Hanya untuk kami yang mau menjawab bahwa Pihak pengelola yaitu dinas perindah Tetapi kalau menurut saya Tidak salah kalau seandainya dia keluar Karena apa, kalau ikan itu Meja satu ini saya biar cerita Jual ikan di meja Meja kita bisa bersihkan Tetapi airnya yang tumpah ke bawah Itu tidak mungkin kita ragu Sementara kalau seandainya jualnya di dalam Pasti kotor dan balut Sehingga mengingat ini Maka tempat jualan ikan Kasih dia keluar dari Emparan sayur-sayuran Dan jenis jualan yang lain Yang berikut mengenai Apa tadi Kenapa kontrakan atau surat perjanjian kontrakan Sudah kami bayar 4 bulan Tetapi sampai saat ini Belum keluar Salah satu hambatan di mana Kami sudah kerja Uang kami keluar sekian Terus bagaimana kalau kami tidak keluar Kalau sesuai dengan dasar hukum Atau perjanjian Mungkin orang lembaga Yaitu advokasi lebih tahu Yaitu Untuk kita Namanya Badan atau Hal-hal atau Apa yang milik pemerintah Kalau ada kerusakan Sebelum kita memperbaiki Paling tidak kita takut dulu Berbesar kecilnya Terusakan itu Setelah itu Ada tanggapan Atau ada kesepakatan Untuk kita kerja Baru kita kerja Sehingga kembali lagi Kepada bapak wakil tadi Eh Pernyataan bapak wakil tadi Mbak Tua Apabila Kerugian Atau Besarnya Perbaikan Rehak Terusakan Dari MCK Yang ada Yaitu 83 juta Nah Kira-kira yang mau Mengembalikan Atau yang mau Menggantikan Itu kira-kira Terusakan Apakah Inan Setelah Dan Anggota Dede Para peranan kuasa Dan Anggota Dede Dan Amin Internasional Yang Adil Di tampak ini Saya akan disini Sepakat dengan apa yang Sampai kepada teman-teman Untuk Astilasi hari ini Kami terima tetapi Bukan menjadi kerusan Karena Perkaitan Dari Pasar Sudah Menjadi Benda dan Untuk Presisi Antara pertemuan Dari Yang Baik Masyarakat Dan Juga Baik Untuk Masyarakat Baik Karena Mencari Kalian Atau Keseimbangan Sehingga Kemerintah pun tidak Berikan Masyarakat pun tidak Dengan Lalu Saya mau senti lagi Soal Pasar Saya merasa bahwa Kemerintahan Pasar itu penting Karena Kita mempertimbangkan Efek atau dampak Untuk Seluruh masyarakat Jadi Tidak hanya penjual Tetapi juga Pembeli Ini berkaitan dengan Kesehatan Para penjual Dan juga Kesehatan Para pembeli Kalau pasar umum Kita juga pasti tidak suka Masyarakat Atau kita juga Dibisenah Masyarakat Karena itu Inisiatif pemerintah Untuk membuat Pemisahan Itu sudah Baik Jalan terbaik Dan itu Tidak perlu kita Berubah-ubah lagi Karena mungkin Awalnya seperti itu Karena ada Perubahan lokasi Tetapi Masyarakat Masyarakat Para penjual saja Tapi Kita mempertimbangkan Untuk Kepentingan Kita semua Dalam yang berikut Berkaitan dengan Komitmen Antara Para penjual dengan Pemerintah Kita semua harus Tata asas Jadi kita Tertip Apa yang sudah menjadi Kontrak Apa yang sudah menjadi Kesepakatan Kita tidak bisa Lakukan itu lagi Kita tidak bisa Apa yang menjadi Asas pemerintah Kita tambah-tambah Atau kita kurangi Jadi Kita jalan sesuai dengan Apa yang menjadi Hak dan kewajiban kita Jangan sampai Tidak Melalui suatu kesempatan Tidak melalui kontrak Kita buat itu Nanti efek hukumnya Tidak dapat ditanggung jawab Kalau memang Seperti yang Pak Raja Parngual tadi Jadi Kalau di bawah peranah hukum Juga Tersulit Mempertanggung jawabannya Jadi Paman dari kami Seperti itu Saya kemarin Big Event point-nya Yang Telah disepakati Oleh pemerintah itu 10 tahun Mungkin bisa ditarik Jadi 20 tahun Ya Sehingga Retribusi per bulannya Dari Kalau Ke 20 Ya bisa Sekitar 600 ribu Ya Ini yang menjadi Satu pegahan Hal Poin Yang Kami akan diskusikan Dengan pemerintah Penjelasan Penjelasan sedikit oleh Para Sipan MCK itu Belum ada kontrak Jadi mungkin bukan Para Sipan sendiri Tapi teman-teman yang mengelola MCK itu Sampai sekarang Belum ada kontrak semua 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 Saya mengambil dari penjual makanan, wang tindak. Dulu kami ditempati di depan Raja Wadi, mulai dari Pasar Balogu Tindak, dari Loloa ke Bapak Balogu Tindak. Tahun 2015 awal, kami tidak ada konsultasi apa? Pemerintahan dari Menteri Ingat, tahu-tahu kami, disuruh pindah ke dalam. Menempati los yang kosong yang berada di los-los pisang itu. Sementara keadaan los pisang itu mungkin, kami semua tahu, itu tempat orang bera, tempat orang kencing, pintunya tidak ada, kami dipaksa masuk ke sana. Sementara kami ini menjual makanan, apakah pantas kami dipaksa masuk ke keadaan seperti itu. Yang kedua, sejak kami pindah ke dalam, kami menjual makanan. Opset kami itu, gerasus menurut itu 75 persen. Yang biasanya kami memasak itu belasan kilo, sekarang 3 kilo saja tidak habis. Kalau seandainya tempat kami itu di depan ada penjual melayu, jalan yang tidak ada, siapa yang memasak belanja? Jadi kami mohon bapak-bapak, supaya dulu pernah, waktu kami di depan itu, dijanjikan, kamu dibikinkan tempat yang melayak. Tapi sampai sekarang tidak ada pertimbangan, kami di depan ada penjual. Nah, waktu kami pindah itu, pintu tidak ada. Jadi dari di depan ada, masuk dulu, bersihkan, perbaiki pintu, mana yang rosak, kami kasih kembali. Setelah kami masuk, setelah kami perbaiki, bukti omongan dari peringkat itu tidak ada. Malah jawabannya, itu salah omong. Kalau bapak sekedar di depan ada. Waktu yang bilang, ganti dulu, nanti baru diganti. Ya, sekedar sendiri. Sekedar sendiri. Terus, nah setelah itu, bapak pergi mengadap, dia bilang, dia salah omong. Masalah omong. Jadi kekirannya kemana? Masa apa yang akan kami berkata? Sekarang kami berada mengekalkan ini, Kalau tidak habis, buang. Selain dengan penjual-penjual masih bisa dijual. Jadi terima kasih. Sebentar, Pak Soprian. Pak Soprian itu sebelum di dalam, itu berpada hari. Sampai sekarang kontrak berumahan. Semua, artinya para penjual-penjual juga? Ya, semua-semua. Penjual-penjual. Padahal ngapain, Pak? Sehat, petang yang lain? Nanti ada para super busy sudah? Pernah matang? Makan sudah, matang sudah. Mungkin intinya itu adalah distribusi. Baik, baik. Terima kasih.